Pemirsa Memwarnai unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Bupati Pindrang, Sulawesi Selatan. Masa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati untuk berorasi menyampaikan permasalahan mereka. Karena dihalangi, masa mahasiswa saling dorong hingga terlibat bentrok dengan petugas 1PP yang bertugas. Pada unjuk rasa kali ini, mahasiswa meminta pemerintah daerah segera meravisi peraturan Bupati nomor 19 tahun 2012 tentang beasiswa untuk mahasiswa yang dinilai diskriminasi. Dalam pasal ini tertulis, yang berhak menerima beasiswa hanya universitas berakreditasi A dan B. Sementara itu, Institut Cokro Aminato Pindrang tepat masa menuntut ilmu masih berakreditasi C. Tapi sampai hari ini belum direvisi terkait perbuknya, yaitu di pasal 21, yaitu mengatur tentang syarat mendapatkan beasiswa itu kampusnya harus berakreditasi A dan B. Sedangkan realitas di Kabupaten Pindrang itu tidak ada satupun kampus yang berakreditasi A atau B. Jadi itu tutupannya untuk mendapatkan beasiswa gitu ya? Iya, karena kami rasa itu diskriminasi. Mahasiswa menyatakan tetap menyampaikan tutupan yang sama hingga aturan penerimaan beasiswa direvisi pemerintah setempat.